Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video tutorial kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai bagaimana cara mengetahui telegram kita disadap atau tidak dan yang kedua bagaimana caranya untuk mengamankan akun telegram kita oke kita langsung saja pastikan telegram kalian sudah update yang terbaru oke ini sudah terbaru tidak ada update lagi kita buka saja nah untuk secara settingnya masuk ke setelannya nah nanti disini ada seperti ini nih di setelannya jangan lupa di setelan itu ada namanya disini pengaturan nah pengaturannya untuk mengatur ada privasi dan keamanan nomor 2 dari atas di pengaturan itu oke kita buka nah seperti ini tampilannya nah kita harus tahu untuk mengatur siapa sih yang sedang menggunakan akun telegram selain kita kita lihat saja di sesi aktif disini nah disini kelihatan ada di sesi sekarang yang memakainya siapa saja ya kalau disini ada pengguna lebih dari satu misalkan ada dua atau tiga nah kalian harap dihapus karena misalkan bukan nomor apa bukan hp kalian nah segera dihapus nah kalau misalkan cuma satu ya kita sedang online sekarang ini jadi gak usah dihapus itu cara pertama yaitu melihat siapa yang ada di sesi aktif perangkat kita nah itu bisa langsung dihapus nah gimana caranya kalau di sesi aktif itu kita dikendalikan oleh yang ngehack akun kita ya kita secara otomatis harus melakukan penghabusan permanen lewat website telegram nah baru setelah dihapus permanen kita daftar ulang lagi nomor kita nah itu solusi kalau yang mengendalikan akun telegram ini orang lain oke lanjut setelah itu kita membuat kunci aplikasi dengan kode sandi supaya kita bisa mengamankan akun kita saya contohkan disini 2345 nah seperti itu nah bisa dibuka dengan sidik jari anda saya akan mau ganti sandi 0813 0813 0813 nah seperti itu nah setelah itu saat kunci aplikasi kita verifikasikan 2 langkah oke dan kita buat atur sandi tambahan oke 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 Nah kita masukkan sorel kita juga Oke seperti itu Nah nanti saat itu baru pilihan kode yang ada di gmail kita coba kita cek gmailnya Sampai jumpa Nah seperti itu nanti Nah oke Oke Ini yaitu kita jangan memberikan kode apapun kode apapun kode verifikasi karena itu Itu akan sangat berbahaya akun kita akan kena hack jadi kode apapun kode apapun jangan diberikan kepada orang lain Terutama kode verifikasi Ini karena sifatnya privasi Dan hati-hati ketika kita untuk mengetahui bagaimana hp kita sedang di hack atau enggak Lihat tutorial saya yang lainnya